Saya Baitul Rahman yang kita cintai ini Kita mulai kajian dan tausiyah kita dengan selalu memuji Allah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa Yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah Berbagai macam pemberian Allah berupa ni'mat, rahmat dan keberkahan Serta kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Semoga kita selalu dalam keadaan bersyukur Dan mensyukuri ni'mat Allah Azza wa Jalla Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW Yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam islamiah Dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan Dari alam kesesatan menuju petunjuk Dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyur muslimin dan muslimat serta pendengar Dimana saja berada yang dirahmati Allah Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim Wabil khusus tentang ayat-ayat tentang etika, budi pekerti, akhlak Karakter manusia yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Baik untuk umat-umat dahulu Sampai dengan umat Nabi Muhammad SAW Meskipun Rasul kita telah tiada Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran Kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan ini menjadi pusaka yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW Atau hadis-hadis Rasulullah SAW Yang telah disabdakan oleh Rasulullah Ketika Rasulullah masih berada di tengah-tengah sahabatnya Dan sekarang Rasul kita telah lama tiada Namun dua Al-Baynaj ini, dua penjelasan ini Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Adalah dua pedoman yang apabila seseorang Mau mengamalkan dan mempedomaninya Insya Allah Dia tidak akan sesat buat selama-lamanya Baik dalam kehidupan duniawinya Maupun dalam kehidupan ukrawinya Atau kehidupan di dunia dan di akhirat Berpedomanlah kita Kepada Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul Muhammad SAW Dan Rasul kita berbicara atas tuntunan Dari Allah SWT Dari Wahyu Allah Dan Nabi Muhammad tidak berbicara Rasul kita tidak berbicara Kecuali atas bimbingan dan arahan dari Wahyu-wahyu Allah SWT Di ayat 33 di surah An-Nahlu Allah SWT berfirman dan memberitahu Tentang etika orang-orang pada masa dahulu Yang syirik kepada Allah Yang kafir kepada Allah Yang menantang dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Para Nabi dan para Rasul Dan cerita ini hampir setiap saat kita mendengarnya Meskipun di ayat-ayat yang berbeda Bahwa cerita umat dahulu itu menjadi Dibandingan dan pelajaran untuk kita semua Yang baik-baik tentu diselamatkan oleh Allah Yang jahat yang menantang Allah Menantang Rasul Dibinasakan oleh Allah SWT Dan kehidupan orang kafir dan syirik Kepada Allah SWT Diceritakan di dalam Al-Quran Dan juga di kitab-kitab dahulu Di dalam kitab Taurat Dalam kitab Zabur Dalam kitab Injil dan suhuf-suhuf Sebelum adanya kitab Taurat ini Ada suhuf-suhuf Yang diturunkan oleh Allah Kepada para Nabi dan Rasul Yang menjadi petunjuk Pedoman dalam bersikap Pedoman dalam berakhlak Pedoman dalam menerima Dakwah dari salah Yang disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul Maka sejak dari dahulu Yang amat Yang amat risau Galau Dalam kehidupannya Sampai-sampai Allah memberitahu kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebenarnya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu Hanya menunggu kematian Datangnya malaikat pencabut nyawa Kemudian berakhir kehidupan mereka Begitulah seterusnya Hal yang duruna illa An ta'tiyahumul malaikah Au ya'tiyah amru rabbik Kazahlika fa'alallazina min qablihim Wa ma'zalamahumullah Walakin kanu anfusahum yadlimun Ini cerita Allah di dalam Surah An-Nahlu ayat 33 ini Menceritakan bahwa Meskipun orang-orang kafir ini Bangga dengan kekafirannya Meskipun orang-orang kafir itu Menyombongkan diri dengan Kekafiran dan kemusyrikannya Mereka tahu dari zaman ke zaman Tak ada satu orang pun yang sukses Dalam mereka membantah para Nabi Para Rasul di dalam menyampaikan Da'wah dan risalah Bahkan ada Pemahaman mereka ini Setelah bekerjaan Tidak ada hasil Maka yang mereka tunggu-tunggu Hanyalah kematian Datangnya malaikat Pencabut nyawa Kalau tidak seperti itu Ya datang azab Datang amru rabbik Ada keputusan Ada siksaan Contoh misalnya Mereka tidak memati dulu Ingin hidup Lama untuk mengejek Nabi dan Rasul Tapi dihentikan oleh Allah Dibinasakan oleh Allah Dan ini sudah sangat sering kita ceritakan Sejak masa Nabi Nuh Itu sudah Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah Orang-orang yang kafir kepada Allah Orang-orang yang menghina Nabi Nuh A.S. Ya semua mereka itu Dipisahkan oleh Allah Yang beriman Diselamatkan oleh Allah Yang kafir dan kufur Setelah musyrik Menghina Nabi dan Rasul Itu Apa yang tidak mereka harapkan terjadi Apa yang tidak mereka harapkan Azab dan bencana itu Tidak diharapkan Tapi itu terjadi Dalam rangka Allah Menghentikan kegiatan-kegiatan jahat Dan maksiat dari Terima kasih 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 Daliman Terhadap mereka Jadi Minta bubut-but yang aniaya Ketika Allah Ke aniaya Tanya Sakit Sebenarnya Allah Tidak bermaksud Untuk Menganiaya mereka Akan tetapi Diri mereka sendirilah Yang berbuat Dalim Jadi Tidak akan Misalnya Kita ini Diazab oleh Allah Apabila Dalam kehidupan Kita ini Beriman Beramal Soleh Kalau ada Kekurangan Kalau ada Kekhilafan Kalau ada Dosa Minta ampun Pada Allah Kecil Ataupun besar Berharap Kepada Allah Memohon Ampun Atas Segala Kekurangan Dan Kekhilafan Dalam Dalam hidup Dan kehidupan Kita di Alam Ini Manusia Memang Itu tempat Salah Tempat Khilaf Pelaku Dosa Maka Hendaknya Dia bertobat Kepada Allah Subhanahu Manfaat Daripada Taubat Allah Akan Menutup Segala Kekurangan Dan Kekhilafannya Ketika Dia menjalani Kehidupannya Dengan Berbagai Macam Kekurangan Kekhilafan Kesalahan Berbuat Dosa Dan Lain Sebagainya Jadi Manusia Ini Selalu Dalam Keadaan Mengharap Kemaafan Dan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Orang Yang Mengharapkan Ampunan Serta Kemaafan Dari Allah Maka Allah Tidak Mendolimi Mereka Tidak Menganyai Mereka Mudah-mudahan Manusia Pun Tidak Menganyai Diri Mereka Sendiri Contoh Menganyai Diri Mereka Sendiri Hidup Bergelimang Dalam Dosa Hidup Bergelimang Dalam Maksiat Nah ini Meskipun Ada Kebaikan Kebaikan Hilang Nanti Kebaikannya Dikarenakan Kemaksiatan Kemaksiatan Yang sangat Menonjol Tapi jika Orang Melakukan Kesalahan Kesalahan Kecil Dosa-dosa Kecil Nah itu Itu bisa Hilang Dengan Berbagai Macam Kebaikan Kebaikannya Ketika Dia Menjalani Kehidupannya Di Alam Ini Yang penting Dia Tidak Sengaja Untuk Berbuat Dosa Barangkali Ada Khilaf Yang Dia Tidak Tahu Tidak Bersengaja Melakukan Perbuatan Dosa Atau Ada Dosa-dosa Kecil Nah itu Bisa Hilang Dengan Istighfar Dengan Mengucapkan Kalimah Astaghfirullah Al-Azim Maka Nabi Menyuruh Kepada Kita Ini Setiap Kali Selesai Solat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Selesai Solat Belum Pindah Dari Tempat Duduknya Kecuali Beristighfar Ini Minimal Tiga Kali Kalau Maksimalnya Terserah Kalau Dalam Hadis Nabi Beristighfar Tiga Kali Boleh Kita Ucapkan Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Boleh Juga Ditambah Ada Juga Dalam Hadis Astaghfirullah Al-Azim Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim All-Azim La-Zi La-Ila-Ila-Ila-Hu Al-Hayyal Kayyum Watubu Ilay Astaghfirullah Al-Azim All-Zi La-Ila-Ila-Ila-Hu Al-Hayyal Kayyum Watubu Ilay Kemudian Kita Mengucapkan Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Wa Ilayka Yaudu Salam Fahayna Rabbana Bis Salam Wa Al-akhirlal Jannata Dar Salam Tabarak Rabbana Wat Aalay Tayazal Jalali Wal Ikram Kalau kita masih banyak waktu Seperti di waktu subuh Ilahi Rabbi Subhanallah Subhanallah Sampai dengan kita Menghitungnya 33 kali Kemudian Dilanjutkan dengan Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Ditutup dengan kalimah La-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila Ini adalah Upaya-upaya Agar kita ini Benar-benar Berharap Kepada Allah Supaya Segala Kekurangan Dan dosa Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekaligus Menabung Zikir-zikir Kata Rasulullah Zikir ini Gampang Kamu mengucapkannya Tapi besar sekali Pahalanya Maka ada kalimat Yang kadang-kadang Sangat mudah Kita mengucapkan Tapi besar Indeks Prestasinya Tapi besar Pahalanya Di si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya ada Seorang mahasiswa Ditanya Oleh dosennya Anda buat Perbandingan Mana kira-kira Menurut Anda Yang paling bagus Dari dua ini Dan dia menjawab Satu Menurut keyakinannya Dan itu Mendekati kebenaran Baik dengan Al-Quran Maupun dengan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita berfikir Dan melihat Setelah mendengar Jawabannya Gampang Tetapi yang gampang Itu sudah Benar Dan Bisa mendapatkan Nilai yang Yang tinggi Dan anak ini Disebut dengan Anak yang Berprestasi Dan cerdas Jadi tidak ragu Di dalam Bersikap Di dalam Memberikan Jawaban Demikian juga Dengan kita yang beribadah Kalau berzikir Jangan ragu-ragu Bukan seperti itu Berzikir dulu Jadi Jangan banyak Istilahnya Mendiskusikan Dengan diri sendiri Bukan seperti itu Mari kita semua Dengan Mempedomani Al-Quran Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Banyaknya Orang berzikir Kepada Allah Sama dengan Kedoliman Kedoliman Terhadap Dirinya Sendiri Itu Tidak ada Lagi Tidak ada Sifat-sifat Untuk Mengenai Diri sendiri Maka kan Ada orang Yang berdoa Yang diajarkan Kepada Nabi Adam Alaihi Wasallam Diakukan oleh Nabi Adam Dan Istrinya Hawa Tetapi Karena Mereka berdua Berharap Dengan Tuntun Allah Untuk Berdoa Seperti ini Maka Dosa Mereka berdua Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Doa Doa Dan Zikir Zikir Bisa Menghilangkan Berbagai Macam Kedoliman Dalam Diri Pribadi Seseorang Contoh Ada orang Selalu Marah-marah Kalau berbicara Karena Jarang Berzikir Jarang Mengingat Allah Emosi Icah Tapi Jangan Seperti itu Mari kita Hendaknya Tawadu Rendah Hati Di dalam Berbicara Bukan Bermakna Enggak Pernah Marah Jadi Kalau Sudah Melihat Misalnya Agama Kita Sudah Dihina Kita Biasa Biasa Saja Itu Itu Bukan Lembut Itu Pengecut Jadi Yang Disuruh Kita Disuruh Sabar Kalau Sabar Membawa Mulia Dan Kita Dilarang Sabar Kalau Sabar Membawa Takut Ini Maksudnya Dengan Kita Selalu Beribadah Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kedaliman Yang Dimiliki Oleh Setiap Orang Itu Akan Hilang Contoh Dhalim Kita Mendalimi Diri Kita Sendiri Tidak Pernah Mau Ibadah Itu Dhalim Jadi Dhalim Bukan Hanya Kejam Orang Lain Dhalim Itu Kejam Terhadirnya Sendiri Juga Seperti Itu Misalnya Dia Mengabaikan Ibadahnya Dia Sedang Bekerja Untuk Mendalimi Diri Mereka Sendiri Nanti Allah Balas Dan Allah Memberitahu Wa ma Dhalamahum Allah Walakin Kanu Anfusahum Yadhalimun Dan Allah Tidak Mendalimi Mereka Tetapi Mereka Sendirilah Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dhalim Sehingga Allah Membalas Kedaliman Kedaliman Mereka Itu Agar Mereka Berhenti Berlaku Dhalim Misalnya Selalu Dia Dalam Kedalaman Sehat Tapi Selalu Dalam Kedalaman Lupa Kepada Allah Allah Tegur Dia Allah Beri Sakit Karena Sakit Juga Bisa Menghapus Dosa Allah Mengampuni Dosa Seorang Kadang-kadang Melalui Sakit Karena Pada Waktu Sakit Dia Ingat Pada Allah Misalnya Ya Allah Waktu Saya Sehat Saya Mengabaikan Ibadah Mudah-mudahan Di waktu Sakitnya Kemudian Allah Beri Panjang Umur Lagi Ini Dijadikan Pelajaran Jangan Setelah Sehat Kembali Lupa Lagi Kepada Allah Mengabaikan Ibadah Lagi Ini Nanti Kalau Seseorang Terus Menerus Berlaku Dhalim Menganyai Diri Mereka Sendiri Maka Ketika Allah Membalas Kedaliman Mereka Jangan Salahkan Allah Dan Allah Tidak Berlaku Dhalim Kepada Mereka Akan Tetapi Mereka Sendirilah Tapi Mereka Sendirilah Yang Berlaku Dhalim Sehingga Allah Membalas Kedaliman Dan Kejahatan Serta Kemaksiatan Yang Terus Menerus Mereka Membuatnya Kita Lihat Ayat Berikutnya Ini juga Sama Dari Allah Maka Allah Akan Menimpakan Dari Keburukan Keburukan Yang Mereka Buat Itu Diliputi Dengan Terkurungnya Dalam Azab Allah Tidak Bisa Lepas Jadi Allah Tidak Membiarkan Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Apa Apa Saja Yang Mereka Lakukan Memperolok Syariah Allah Kalau Hidup Di Zaman Nabi Memperolok Nabi Dan Rasul Menghina Nabi Menghina Rasul Menganggap Nabi Orang Bodoh Nah Ini Saya Tadi Sempat Mendengar Ustaz Kita Tadi Membaca Quran Tentang Kisah Umat Nabi Syu'ib Alayhi Salam Yang Mengejek Nabi Mengejek Rasul Mudah-mudahan Jangan Dijadikan Pelajaran Pada Kafir-kafir Itu Pada Orang-orang Yang Kufur Yang Kafir Yang Mushrik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Nanti Semua Kejahatan Semua Kezaliman Semua Kemaksiatan Dihentikan Oleh Allah Terhadap Apa Yang Mereka Telah Melakukannya Fa'asabahum Sayyiatu Ma'amilu Lalu Allah Timpakan Kepada Mereka Keburukan Keburukan Dari Apa Yang Mereka Pernah Melakukannya Dan Mereka Itu Diliputi Dikelini Oleh Azab Azab Allah Yang Diberikan Kepada Mereka Makanu Bihi Yastah Ziun Terhadap Apa Yang Mereka Memperolok Olokkannya Memang Kalau kita Lihat Zaman Kita Ini Agak Lebih Bagus Daripada Zaman Zaman Dahulu Nabi Hadir Di Tengah Tengah Mereka Itu Tengah Tanggung-tanggung Mereka Bilang Nabi Bodoh Yang Ikut Nabi Orang-orang Bodoh Begitu Ejekan Ejekan Terus Menerus Itu Di depan Nabi Di depan Rasul Kita Alhamdulillah Meskipun Tidak Pernah Melihat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Sampai Dengan Ini Sampai Dengan Ini Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Banyak Sekali Yang Tunduk Yang Patuh Yang Memuliakan Bahkan Sangat Sering Berselawat Kepada Nabi Allah War Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lebih-lebih Lebih-lebih lagi Kita ini Kalau sahabat Nabi Melihat Wajah Nabi Soalnya Abu Bakar Disamping Kawan Kemudian Menjadi Mertua Bagi Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Nabi Kawin Dengan Salah Seorang Anak Dari Abu Bakar Siddiq Namanya Aisyah Binti Abu Bakar Umar Itu sahabat Nabi Kawan Nabi Dan Kemudian Umar Bin Khattab Ini Menjadi Mertua Dari Rasul Sallallahu Karena Rasul Sallallahu Sallallahu Asallam Kawin Dengan Hafsah Binti Umar Jadi Meskipun Kawan Tetapi Ini Adalah Mertua Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Empat Sahabat Dekat Ini Dua Sebagai Mertua Nabi Dua Sebagai Menantu Nabi Siapa Yang dua Jadi Mertua Abu Bakar Siddiq Itu Mertua Rasul Sallallahu siapa? satu lagi Umar bin Khattab itu kawan dan juga mertua dari Rasulullah s.a.w karena hafsah itu adalah anak dari Umar bin Khattab seorang janda muda yang cantik jelita yang dinikahi oleh Rasul s.a.w kemudian Usman bin Affan, itu juga kawan atau sahabat nabi tapi Usman bin Affan ini kemudian menjadi menantu dari Rasul s.a.w karena Usman bin Affan ini kawin dengan Ruqayyah binti Muhammad s.a.w jadi kawin dengan Ruqayyah dengan Umar bin Khattab itu anak dari Rasul Muhammad s.a.w yang terakhir Ali bin Abi Talib itu sebenarnya sepupu dari Rasulullah sahabat dari Rasulullah tapi kemudian menjadi menantu dari Rasulullah s.a.w karena Ali bin Abi Talib ini menikah dengan anak kandung nabi yang bernama Fatimah binti Muhammad s.a.w jadi sejarah-sejarah yang seperti ini kita pelajari juga ada manfaatnya meskipun hubungan keluarga sangat dekat tapi sama-sama dekat untuk membela agama Allah maka kita jangan malu nanti kalau di dekat kita itu waktu sholat anak di samping jangan pindah terus sholat saja di samping kita ada mertua ada menantu biasa saja tidak apa-apa jangan dulu kita anut seperti orang-orang kampung dulu kalau misalnya disini ada anak menantu atau mertua menjauh nah tidak perlu mari kita ikuti model-model dulu pada masa Rasulullah sahabat-sahabat nabi bahkan sama-sama bergerak untuk menegakkan agama Allah s.w.t contoh kita lihat nabi Ibrahim dengan Ismail itu bangun Ka'bah mendidikan meninggikan fondasi Ka'bah baik itu Allah jadi bukan nepotisme nabi Daud itu bekerja dengan nabi Sulaiman dalam menyampaikan dakwah dan risalah nabi Ibrahim dengan nabi Ismail dengan nabi Isha berdakwah menyampaikan pesan-pesan Allah nabi Musa dengan abangnya yaitu nabi Harun dua-duanya berdakwah menyampaikan dakwah dan risalah Allah s.w.t ini yang disuruh di dalam agama kita akhlak etika harus bagus kemudian berencana dan mau untuk berdakwah serta mengikis habis sifat-sifat dolim sifat-sifat yang bekerja sebenarnya untuk merugikan dirinya sendiri yang disebut dengan menganianya dirinya sendiri atau di dalam bahasa Arab dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mendolimi diri mereka sendiri kalau terus menerus dalam keadaan dolim dalam keadaan menganianya diri sendiri maka nanti Allah akan membalas kedoliman mereka terkurung dalam azab Allah dikarenakan mereka selalu memperolok-olok agama Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ini mudah-mudahan kita semua bisa mempedomani yang baik-baik yang diceritakan dari Al-Quran ambil teladannya kemudian contoh-contoh orang kafir yang disebut di dalam Al-Quran yang selalu memperolok-olok Allah menghina Nabi menghina Rasul jangan sekali-kali kita menirunya karena ada memang kan sering diceritakan misalnya umat Nabi Lut itu dimusnahkan oleh Allah karena melakukan perbuatan homosek dan liwat tetapi di setiap zaman itu ditemukan sampai dengan saat ini masih juga mengambil contoh yang salah yang mereka semua sudah tahu bahwa itu sudah dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah tapi tetap ada dari masa ke masa orang-orang yang meniru orang-orang yang berbuat jahat dan bergelimang di dalam perbuatan maksiat sebenarnya setiap orang yang melakukan perbuatan dosa dan bergelimang dalam maksiat mereka mengakui bahwa diri mereka itu tidak bagus itu semuanya apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dulu mereka itu berkeyakinan bahwa apa saja kejahatan kemaksiatan yang sedang mereka lakukan atau yang telah mereka lakukan itu mereka sangat yakin dan percaya bahwa dirinya itu dia tidak bagus itu maka di akhirat nanti ada yang berhujah mengungkapkan argumentasi argumentasi nah ini perkataan orang-orang musyrik itu berkata begini kalau sekiranya Allah menghendaki ini orang-orang musyrik bilang kami itu tidak akan menyembah selain Allah dan tidak akan mempersekutukan dengan siapapun itu kapan kalau sudah mati memang semua mengakui kehebatan Allah kami sebenarnya tidak mau untuk syirik kepada Allah kami sebenarnya tidak mau untuk kafir kepada Allah kalau sekiranya Allah menghendaki sebenarnya kehendak Allah berlaku untuk semua orang siapa saja yang memilih hidayah dia akan termimbing kehidupannya siapa saja yang memilih sesat di alam ini sesatlah dia mana mungkin Allah bisa misalnya seseorang yang bergelimang dalam dosa tidak mau berhenti lalu dia berharap dia menjadi orang baik tidak akan baik orang kafir tidak bertobat kepada Allah dia selalu mengingkali Allah sampai mati kalaupun nanti di akhirat nanti mereka pura-pura baik dengan Allah dan beralasan maka itu sudah tidak bisa lagi karena mereka berkata وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِمِ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِمِ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ Orang-orang kafir Orang-orang musyrik Nanti mereka akan mengungkapkan Sebenarnya kami itu Tidak akan mau mempersyukurkan Allah Kalau Allah mentakdirkan kami ini Jadi orang baik Kami tidak akan mempersyukurkan Allah Dengan siapapun Kami, bapak-bapak kami Dan juga tidak mengharamkan sesuatu مِنْ دُونِهِ Dari yang tidak diperintahkan Kami tidak akan melakukan itu Mishik dari sesuatu Tapi yang namanya Orang kafir Apapun pengakuan mereka كَذَلِكَ فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ngaku ya ngaku Tapi jahat tetap jahat Allah terangkan Itulah yang sudah diperankan Yang telah Dikerjakan oleh Orang-orang kafir Pada masa dahulu Lalu salahkah Rasul Karena mereka itu kafir فَهَلْ عَلَى الْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ Tidaklah bagi Nabi Kecuali Menyampaikan dakwah Menerangkan ayat Ayat Allah Secara jelas Secara nyata Lalu manusia setelah Menerima dakwah Terbagi dua فَمِنْهُمْ مُؤْمِنْ وَمِنْهُمْ كَافِرْ Sebahagian itu beriman kepada Allah Dan sebahagian lagi kafir Kepada Allah Azzawajalla Dan mereka selalu menantang Mengejek Nabi Akhirnya Allah hentikan Ejekan dan memperolok-olok Nabi Dengan cara Allah Mengurung mereka Dengan berbagai macam bencana Dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk malam ini Kita padai sampai di sini Semoga ada manfaatnya Amin Ya mujibat sa'ilin Hadan Allah Wa iyaakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Sixti Summon Umbang pump Umbang